Hai, selamat datang di channel saya Pemirsa dan sahabat youtube dimana pun kalian berada Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita Jika ada yang terkelan dan sakit Semoga cepat sembuh dan pulih seperti sedia kalah Di video kali ini Julia ingin share cerita dibalik lagu Tanda akhir jaman yang sudah dirilis Dan sudah bisa didapatkan di distrokit, di amazon, di itunes, di spotify, dan lain-lain Dan musik arrangernya adalah jeremia galsound Dan ini adalah duet pertama ibu dan anak, mom and son Kami bersyukur karena Tuhan memberikan talenta untuk terus kita gunakan untuk kemuliaan sama Tuhan Dan ada hal menarik dibalik lagu Tanda akhir jaman Sebenarnya lagu ini sudah pernah dirilis oleh grup dari Papua Yaitu vokal grup Ecclesia Metanoia pada tahun 2004 Grup ini dipimpin oleh Bapak Gasper Liao 16 tahun yang lalu Dan pada bulan Desember karena ada beberapa single yang sedang kami kerjakan Di antaranya adalah dalam naungannya Lalu angkat suara pujian I will be with you Dan saat itu akhirnya terfikirlah untuk membuat musik baru lagu ini Dan bukan merupakan satu kebetulan karena akhirnya Kondisi dunia saat ini Ternyata sangat mengerikan dan menuju kepada tanda-tanda akhir jaman itu Peperangan, bencana alam, sakit penyakit, semua orang merasa takut saat ini ya Dan saya melihat bahwa ini adalah momen yang tepat untuk kita kembali kepada Tuhan Dan mendekat kepada Tuhan karena Tuhan pemilik hidup ini yang sanggup menolong hanya Tuhan Dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat musik aransmen baru Kebetulan pada saat itu mendapatkan inspirasi untuk memasukkan musik gamelan di dalam intronya Jadi inspirasi untuk memasukkan musik gamelan itu tiba-tiba datang Dan pas kita dengerin Oh kece ya ini keren lucu Dan akhirnya jadilah musik anak air jaman Dengan intro gamelan Lalu ada cerita lucu Di saat kita ambil gambar di Fairmont Park di Riverside, California Itu waktu kita sedang take videonya Tiba-tiba ada bebek Dan bebek itu gak mau pergi Saya sebenarnya belum terlalu perhatiin sampai waktu pengeditan ya Pas dilihat oh ini bebek dari kita nyanyi itu ada disitu rupanya Dan dia sambil Jadi kita jadi oh jadi gagal fokus ya Bukan kita malah ke bebek itu Dan bukan hanya itu Waktu kita take video kedua Yaitu di Mount Tribedox Itu lokasinya gak jauh ya Dari rumah kita itu kurang lebih sekitar 5 menit 5 sampai 7 menit Tapi untuk sampai ke puncak Ke salib dan bendera Amerika itu Kita harus jalan kurang lebih 30 miles Dan waktu dari parkir ke start track hikingnya itu 1 mile Sebenarnya 31 miles ya Pulang pergi itu naik turun Jadi itu 62 miles Dan itu effort yang tidak mudah Karena kita kan juga bawa barang ya Kita bawa gembolan Kita bawa ini itu baju Baju-baju ganti juga gitu Jadi luar biasa Walaupun capek ya Tapi worth it ya Karena kita melihat pemandangan yang sangat indah View-nya ya Scenery-nya itu sangat pas Dengan salib yang begitu besar Dan kita merasa Betul-betul saat naik itu Kita sedang Sedang menuju gitu Mau mendekat kepada Tuhan Jadi betul-betul dapat ya Karena saat ini hanya Tuhan yang kita perlu ya Tuhan Yesus Sebagai jalan keselamatan hidup Dan terbayar ya Lelahnya kita naik turun ke Mount Rubidogs itu Waktu plan beberapa kali mau naik ke Mount Rubidogs itu ya Kita lihat cuaca hujan-hujan-hujan Oh berarti ada di hari ini Waktu ini gagal lagi Karena oh gak bisa Yang ini jaringnya pergi Dan sebagainya Akhirnya cancel-cancel Kurang lebih satu bulan Dan kita bersyukur kita bisa Membuat video di sana Karena tiga hari setelah kita selesai Bikin video Pemerintah setempat Menutup Shutdown Mount Rubidogs for public Jadi kita udah gak bisa lagi Naik atau hiking Olahraga apapun Dan gak bisa Ke Mount Rubidogs Jadi Bersyukur terima kasih Tuhan Karena kita masih mendapat kesempatan itu Dan kita belum tahu kapan bisa dibuka lagi Dan ada pesan yang disampaikan di dalam lagu ini adalah Hidup ke depan tidak menjadi lebih mudah Kita sudah merasakan bahkan Seluruh dunia saat ini Dengan virus corona COVID-19 Dimana kita sempat menjadi sangat panik Kita berburu Stok makanan Toko-toko Bahan-bahan pokok itu Makanan rata-rata habis Dan kita juga Kesana kemari Harus Melindungi diri Dari virus Dan kita semua khawatir Terinfeksi Dan sebagainya Tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata Dan di lagu ini Mengingatkan kita untuk Marilah datang Kepada Tuhan Kita bawa semua Beban hidup kita kepadanya Dan kita menjalani hidup ini Dengan Tidak perlu khawatir Karena hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah Keselamatanku Mari kita tetap berpegang Kepada iman percaya kita Kepada Tuhan Yesus Setia Sampai kedatangan yang kedua kali Dan kita juga tetap Berjaga-jaga Berdoa Kita tetap ikut Aturan pemerintah Kita harus pakai Masker Kita harus Stay home Work from home School from home Bahkan Juga ibadah From home ya Jadi semua dari rumah Dan Menjaga kesehatan Pola hidup bersih Mencuci tangan Dan semuanya itu Harus kita Lakukan Karena Tuhan juga Sudah mau datang Waktu kita dipanggil pulang Kita tidak akan Membuah apa-apa Ini juga merupakan Kesempatan Untuk kita Berbagi kepada Sanak keluarga terdekat Terima kasih Terima kasih Jadi seperti itu Dan Tuhan bahkan akan Memberkati kita Berlipat kandingan Ingat pekerjaan Tuhan Ingat orang-orang yang terkena bencana Kita tidak perlu Gembang-gembur Oh saya bantu ini Saya bantu ini Tapi ya kita lakukan itu Dengan Suka cita So itu tadi Cerita dibalik Lagu Tanda Akhir Jaman Semoga video ini Menghibur Menginspirasi Dan juga Meneguhkan Bahwa Di Tanda Akhir Jaman ini Kita harus Kembali kepada Tuhan Tidak perlu khawatir Karena janji Tuhan Ya dan amin Tuhan akan Perihara kita Tuhan akan Menolong kita Bahkan Tuhan Akan menyelamatkan kita Kita yang setia Akan beroleh Bahkota kehidupan Yaitu kehidupan yang kekal Sampai jumpa lagi Dan jangan lupa Di like Subscribe Comment And share Terima kasih Sampai jumpa Di video-video Julia selanjutnya God bless you Bye 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 Sub indo by broth3rmax